yoi mas kok ngerti hahaha mas piano oke sih lagi new boy kia keluar wan early mola sanyar hahaha siap siap yoi hati-hati mas ya ya mas sit sit ketemu subscriber samanya yo yo mas bro masih bertemu lagi dengan saya saonanemotovlog macjegagig yoi dan kali ini saya lagi wah bacila minggir 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 ah saya lagi sanwari di Kaliurang bareng motovlogger Jogja macjegagig dah seh kita lagi sanwari sama motovloger Jogja dari motovlog ada Verdi motovlog dan teman-teman lain-lain ada dari teman saya di salon motovlog juga ada dan kali ini kalian pasti udah tahu saya bakalan ngapain saya judul ya kan saya bakal review selan ngetes cornering si al-new r15 ini yang udah VVA dan 155cc mas bro kayak gitu ya dan ya kita puterin dulu aja lah kalian pasti udah banyak tahu di YouTube ya kayak gimana bentuknya kak mana fiturnya kayak gitu kayak gini kita puterin dan sekilas telah saya melihat ini di depan mata itu ternyata kalau dinaikin itu mogeluk banget bro dari belakang juga keren motor gue wuh kamu itu apa kayak gini di sini pakai velg di sini ada struktur kulit jeruknya bro tekstur wajik kulit jeruknya dan di sini itu glossy kayak gitu ya nih glossy saya kira tuh di sini semua glossy finishingnya glossy ternyata di sini ngulit jeruk kayak gitu bro dan dibekali sama sleeper clutch sama VVA VVA itu namanya variable valve actuation dan kepalanya kayak gini launya udah LED tapi sayang yang di sini masih pakai bohlam bro dan yang saya suka dari r15 ini ada yang mirip banget sama CBR ternyata bro sama CBR itu mirip banget apanya ya ini banyak-banyak mirip sama tutup pentelnya bro gitu ya dia mirip nah dan cobalah kita lihat ya dari depan kita head-to-head motor ini kayak gini untuk kepalanya itu lebih gedean punya r15 yang awalnya ini kalau kepala dari CBR vestlim ini lebih runcing bro ya kayak gitu ya dan kita bakalan coba buat test rate yoi secai Bali ya maaf belum pojomba carneto maura kerekam tuh ya kita coba test rate ya yoi Billy dan Oh ya ini motor punya bro Billy Wonka yang ini namanya kotak Instagrammu tak serta nih Instagrammu tak serta nih kayak gitu ya kita coba test rate ya ini lampu pas beam eh dia Oh ini cerit-cerit-cerit kayak gitu dan engine ini setan di belakang ngapain ya dan ini buat engine kill switch lampu hazard kayak gitu ya dan kita coba bismillahirrahmanirrahim ini batuk kilometernya baru 511 jadi nggak berani gaspol sampai sini bro dan kita coba bismillahirrahmanirrahim yoi lah ya untuk buat posisi riding ya itu dia dia nunduk emang karena dia pakai setangan dari yuk nunduk dan sok depannya itu agak keras daripada yang teleskopik karena dia pakai upside down nih gede banget ya kan keren terus untuk apa ya depan kita buat oh 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 dia kalau misalkan dibuat gimana ya belok-belok gini agak ngebantu itu buat ini Bro kayak istilahnya kalau belum terbiasa kayak saya kayaknya ngebantin gitu bro kayak ngebantin jadi dia kita gini tuh dia kayak ngebantu begini loh bro alah namanya apalah pokoknya kayak gitu nggak tahu nanti kalau buat Nikon kayak gimana ya dan motor ini udah dibekali namanya sleeper class yaitu sleeper class itu biar kalau kita engine brake itu nggak langsung berhenti atau turun RPM seketika seketika Bro kayak gitu jadi langsung ngek nah gitu lah pokoknya ya kita coba buat Nikon dikaliurang sini apakah enak ya yoi wuhuu oh ya bener kalau dibuat Nikon tuh dia agak ngebantu buat ngebantin diperkatnya oh iya bener sleeper classnya itu ketika saya turunin gigi tadi kayak ini ya nah no dia tuh nggak langsung berhenti gitu kayak motor kebanyakan tuh jadi dia agak ada jedanya atau mungkin penurunan RPM itu nggak langsung seketika gitu Bro yoi woh kalau udah biasa tuh enak bro ternyata woh iya bener-bener wuhuu asik anjay tuh sleeper classnya enak banget bro woh siplah woh jadi kalau buat Nikon enakan yang ini ya kalau buat Nikon tuh daripada yang CBR saya si Cibret itu kayaknya enakan yang ini Bro kalau udah biasa ya tuh enakan yang ini karena dia enteng itu Bro Nikon tuh coba tuh enteng gitu loh kalau CBR itu agak ngelawan dia maksudnya ngelawan tuh ketika kita banting itu agak berat coba kita sekali lagi coba sleeper classnya gigi empat ya tuh dia turunnya enak bro hahaha asing asing jadi pengen cowok anjay yoi lah ya cocoklah maksudnya motor ini Yamaha bikin perubahan drastis dengan teknologi yang aduhai banget lah pokoknya asal kalian tahu sebelum saya pengen beli Cibret itu saya yang namanya R15 facelift ini Bro karena apa emang menurut berita yang beredar dia itu perubahan kan sangat drastis emang tapi bentuknya belum diketahui banyak yang menduga-duga atau mengirang-irang kayak gitu dia mirip sama air 125 nya Eropa produksi Eropa kayak gitu lah dan tapi ternyata ketika keluar Wow beda jauh lah bro kayaknya dari yang Eropa yoi dan dia overall keren untuk posisi riding menurut banget karena dibantu eh dari si Andriuk sama bagian busat jok ini di belakang sini itu agak tebel kayak gitulah bro ya yoi wussussussuss ya mungkin nanti kita coba tes Nikon waktu naik karena kalau turun itu agak sedikit berbahaya ya kita coba naik sini lah ya putar balik lagi dan ya mungkin kalau nanti saya agak ugal-ugalan ya maafin lah Bro nanti dibeli lagi ya gitu nanti wuh enak coy oh VVN nya aktif woi wuh WVN nya aktif wah tapi kayaknya buat perpindahan giga agak kasar ya nah whoa joss suaming wuh wau josss Yoi tuh ketika ketika kita hahaha Ketika kita buat ini uh Andriensbrake itu enggak terlalu nyelip ya Bro karena enak banget ini abol- partners uh nah gitulah ya jadi hmm joss alunya 15 joss tapi tuh perpindahan giginya agak sedikit kasar bro ya enggak tahu karena setelan kopling atau mungkin gimana saya juga enggak tahu tapi lebih kasar dari benda saya bro si cibret kayak gitu dan pasti nanti bang bang tes drag dong bang R15 sama si cibret kayak gitu ya pasti ya itu nanti pasti ada ya kalau tes drag mungkin nanti nunggu ini mungkin punya temen saya nih si Bro Biliwanka itu kayaknya udah lepas dari masalahin Ryan dan cari tempat yang sepi yang enak yang enggak terlalu bahaya juga biar kita lebih leluasa buat tes tes dragnya bro wuhh bener tarikannya itu enak banget bro senanan senanan gitu wuhh sorry sorry markah coba woooooh Yaelah worth it lah pokoknya buat kalian yang beli 150cc bisa jadi pilihan wuuhh enak bro berdengkung bro beneran beneran saya ini enggak bohong ya ini menurut yang saya rasakan ya tuh enak banget dulu tuh wuhh beneran hahaha kok udah disenangan ini nih kecacili oleh belakang nanyar wuhh yoi kamu joss deh kamu joss tapi tetep joss api cibret lah tetap api cibret lah cibret kesayangan sih bro bro yoi ya ini sayangnya perpindahan gila agak kasar dan menurut saya coba kalau gua nunggu ya Oh pas banget dah pas banget dan si dashboard ini terlalu gede sih bro menurut saya bro ya mungkin karena dia ngejar tampilan mogi look jadi ya agak dibikin gede dan posisi andriuknya nyaman banget oke enggak terlalu nunggu banget enggak capek maksudnya ya joss lah pokoknya lah ya mungkin kalau saya belum ambil re si all new cbrv kemarin saya mungkin ambil ini bro tapi berhubung ini saya tunggu nggak keluar-keluar jadi saya ambil sih cibretnya itu kesayangan si bebek yoi dan tuh coba loh agak gede kan di sini ya kayak gitu jadi dia ngejar tampilan mogi look jadi sini porsi sini itu agak gede menurut saya sih bagian kepala sama windshieldnya itu bro ini si sleeper klasnya oke banget loh beneran tuh tuh dia dia ketika engine brake itu enggak langsung kayak ngerim gitu enggak jadi dia agak ada jeda buat ngerimnya kayak gitu Wuhu Wah sunggokong sunggokong dan coba kita hidupin azar biar kayak orang turing kayak orang turing hehehe hehehe yoi waduhar hai gengs hehehe hehehe kita parkirin parkirin jajarin sama cibret kita head to head bentar eh 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 ya elah coba gak usah dimasih matiin ya tuh dia pakai udah pakai hazard bro dan lampunya udah LED kayak gini kan soknya upside down buat Nikon enak banget lah kayak gitu dan ini apa ini oh alah ringnya Oppo oh sisa-sisa ini sisa-sisa finishingnya belum bersih kayak gitu dan ya overall moternya keren kalau di cibret dia kalah gede bodinya lebih gede si R15 daripada cibret dan teknologi sleeper klasnya itu enak banget buat engine brake enggak begitu mancet kayak gitu setelahnya dan untuk VV-nya aktif di RPM berapa tadi 7000 ya di langsung klip-klip di ini indikatornya terus ada eh apa lampu shift lampnya kayak gitu ya udah gitu aja bro jangan lupa like share comment subscribe saat ini mutu vlog dan I'm saat ini mutu vlog is Sengho Joi Gup